Bersama dengan ketua Bikma Bapak Nisa dan juga di bidang kemasiswaan Bapak Aris telah hadir menemani pagi kita hari ini untuk menyampaikan hal-hal terkait persiapan penerimaan mahasiswa baru yang mana besok akan menjalani tes masuk untuk mahasiswa baru Universitas Sudarta Pasuruan tahun Akademik 2020-2021, kelompok pertama. Baik, ini sudah banyak yang gabung mungkin bisa terus membagi informasi kepada teman-temannya yang belum gabung di beberapa channel milik Universitas Sudarta Pasuruan. Baik, ya itu tadi kita sudah perkenalan, ya mungkin kita langsung saja, ini Bapak Aris dulu mungkin banget ya, aku bidang kemasiswaan yang nanti juga berhubungan sekali dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Pak, ini terkait tes ini gimana ini, ketentuan-ketentuannya, ya ini mungkin banyak yang belum mau memahami sehingga kita buat dialog semacam ini. monggo Pak, dijelaskan terlebih dahulu dengan tentuannya besok ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, seluruhnya saja, peserta tes yang mengikuti live dialog eksklusif ini, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang persiapan tes besok. Salah satunya yaitu tentang ketentuan umum yang harus diketahui oleh peserta tes sebelum tes dimulai. Pertama, pelaksanaan tes gelombang 1 itu ada dua sesi. Sesi pertama itu ada di jam 9 sampai jam 11. Sebanyak 265 peserta tes. Sesi dua itu di jam 1 siang juga sebanyak 265 peserta tes. Nah, kemudian peserta wajib menggunakan atau mengenakan atau memakai dress code atau baju hitam putih dan bersepatu. Atasnya putih, bajunya putih, bawanya hitam dan bersepatu. Kemudian peserta tes wajib hukumnya mematuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan. Contoh, memakai masker, kemudian persediaan di periksa, dan lain-lain. Kemudian, membawa alat tulis berupa pensil, penghapus, atau alas saat ujian. Kemudian, peserta tes wajib menunjukkan kuitansi pembayaran sebelum masuk ke ruangan. Jadi, peserta tes nanti masuk, daftar hadir, kemudian menunjukkan formulir pembayaran. Di bagian belum lunas, nanti bisa melakukan pembayaran di resepsionis. Lantai 1, gedung, Nusantara. Nah, kemudian peserta tes yang berhalang yang hadir, atau namanya yang sudah tercantum pada form yang diseparkan melalui media sosial resmi milik Universitas Yudharta Pasuruan, jika tidak tercantum, secara otomatis akan ikut pada sesi 2, yaitu jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, jika ada peserta tes yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan tes besok, baik sesi 1 maupun sesi 2, bisa melakukan tes atau ikut pada gelombang kedua pada bulan September. Kemudian, selain peserta tes, dilarang masuk. bagi beberapa wali, mahasiswa, orang tua, saudara, atau kerabat yang mengantarkan peserta tes, maka dimohon dengan hormat bisa menunggu di luar ruangan atau di luar gedung. Kemudian, jika ingin pindah jurusan program studi, silakan konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia BNB. Ada Ibu Laylatul Mir'a di resepsionis lantai 1, atau nanti bisa konsultasi. Setelah tes pada kepala Figma, di samping saya ini, Pak Nizar nanti bisa menjelaskan bagaimana proses pindah jurusan. Nah, kemudian, ketika peserta tes sudah melakukan tes dan dinyatakan lolos, maka peserta lolos tersebut dimohon untuk bisa daftar ulang. Dimulai pada tanggal 25 Juni sampai 13 Juli 2020. Nah, biaya data ulang itu sebesar 800 ribu rupiah. Ya, dengan rincian sebagaimana yang ada di brosur universitas. Itu, Mas Muslim. Ya, banyak sekali informasi terkait keuntutan umum sudah disampaikan. Barangkali ini, Pak, kita sudah masuk, ini lagi ramin, ini normal itu. Terus bagaimana, Pak, kita offline ini tesnya. Terus itu bagaimana kampus Umi Kapi, ataupun panitia berderiman ini Umi Kapi terkait protokol kesehatannya. Bagaimana ya? Baik, sementara ini memang saat gas COVID masih belum disahkan oleh pimpinan atau rektor Universitas Sudara Pasuan. Tapi, sejauh ini kami sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, maupun Jawa Timur. Lebih-lebih anjuran pemerintah pusat yang memang tujuannya kita menjaga agar virus itu bisa diminumensir. Apalagi ini tesnya offline, sebanyak 265 mahasiswa, satu sesi. Jika dua sesi, berarti sudah 500 lebih. Nah, makanya bagaimana cara mensiasati itu? Satu, kami punya 13 ruang. 13 ruang itu ada yang ruang besar, dengan ukuran 10 meter kali 6, itu kita pakai satu ruang besar itu berisi 25 mahasiswa. Jadi, logikanya 25 mahasiswa, jadi jarak antar mahasiswa itu bisa 1 meter lebih saat pelaksanaan tes. Nah, di ruang yang agak sedikit lebih kecil, itu kami isi 10. Jadi, tetap kami melakukan protokol kesehatan, jaga jarak. Tidak hanya itu, nanti pada waktu pelaksanaan tes, mahasiswa datang atau peserta tes datang, itu diperiksa oleh petugas kesehatan dari universitas. Baik, mulai dari cek suhu, penyemprotan, hand sanitizer, sampai wajib memakai masker. Jadi, memang betul diperhatikan, bisa di stunting dan sebagainya. Ya, kebetulan Pak Mirsa, Bapak Aris ini juga termasuk ketua Pak, di Satgas COVID-19 di Universitas Yudharta Pak Suran, karena Yudharta telah menerima mandat menjadi kampus tanggo. Kampus tanggo, ini program dari Jardim, Pak. Dari Jardim. Nah, baik, Pak Mirsa, ada lagi nih, Pak, yang menarik, dan banyak pertanyaan dari para calon mahasiswa Universitas Yudharta Pak Suran, terkait masker, isi-isinya ini gimana, Pak, saya tampung, dapung, dan sebagainya. Ini mohon, Pak, nanti dijelaskan berikut ini, mungkin Bapak Nijar, selaku Kepala Bilu Informasi Komunikasi Masih Wadana Lumi, Universitas Yudharta Pak Suran, untuk menjelaskan itu, Pak. Untuk soalnya, nanti ada 50 soal yang harus dijawab, di mana 1 sampai 5, itu ada soal matematika. Matematikanya nggak perlu logaritma dan sebagainya, tapi matematika dasar. Anda bisa hitung-hitungan, teliti, insya Allah bisa menjawab. Kemudian, 10, 11 sampai tipe soal berikutnya, itu adalah soal logika. Jadi, namanya logika, silakan dibaca dengan penuh, silakan dibaca dengan memperhatikan apa instruksi yang ada di situ. Kalau Anda paham dengan soalnya, insya Allah Anda paham dengan jawabannya. Kemudian, tipe soal yang ketiga, itu ada soal PKN, Pendidikan Kuat Garaan. Yang ada di situ, silakan Anda jawab, diantaranya semisal hari-hari besar, atau hari-hari nasional. Maksudnya, itu mungkin soal wawasan kebangsaan. Ada wawasan kebangsaan. Kalau Anda aktif dalam sosial media, selamat hari apa, gitu ya. Insya Allah, itu ada yang masuk. Kemudian, yang keempat, itu ada soal isian. Soal isian itu berhubungan dengan pengalaman Anda, nantinya bisa ditulis di jawaban tersebut. Yang penting soalnya itu, mudah. Soalnya mudah, kalau Anda paham pertanyaannya, insya Allah paham jawabannya. Pasti ya, Pak. Soalnya mudah. Kemudian, di sini ada pembatasan. Jika 60 persen, Anda seandainya skornya itu 55, maka Anda tidak lulus. Kalau di atas 60, maka lulus. Bagaimana dengan yang tidak lulus, maka ada ujian susulan. Maka dari itu, silakan Anda belajar. Silakan apa itu, relax, merilaksasi diri Anda, supaya ketika ujian, merasa nyaman, merasa memahami soal. Mungkin itu saja. Mungkin memang ada tes akademik lah ya, matematika, logika. Mungkin ada tes wawasan kebangsaan. Luar biasa memang, karena masuk di Yudharta, maksudnya tidak hanya mempertimbangkan kuantitas, juga kualitas banget, terkait wawasan kebangsaan kita. Nah, mungkin ini banyak, Pak. Misalnya, bisa kasih tip-tip untuk calon ini, Pak. Biar nanti mudah. Biar nggak repotan kasih tip-tip, biar bisa lulus, Pak. Bisa mencapai target minimal dari itu. Cuma gimana, Pak? Tips-nya mudah sekali. Silakan sebelum pelaksanaan tes, siapkan diri Anda. Kalau bisa, sudah makan dan lain sebagainya. Yang penting, dirinya fix, kuburnya fix. Silakan datang, sesuai dengan protokol yang telah dijelaskan oleh Bapak Aris tadi. Kemudian, kerjakan soal dengan waktu yang maksimal. Waktu untuk mengerjakan 1 jam setengah. Waktu untuk mengerjakan 1 jam setengah. Jangan terlalu keburu-buru. Jangan terlalu, apa itu? lama, silakan sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu. Ya, itu pasti. Ya, mudah-mudahan. Fitur bermanfaat. Eh, komersa. Kalau Anda masih ada unek-unek dan ingin ditanyakan lebih jelas, silakan bisa menghubungi nomer maupun komentar di live ini. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Aris. Hukum asiswa terkait bidik misi. Nah, ini yang kita persis Bapak Aris. Ini dari anak jurusan ITP, ilmu teknologi pangan. Ini gimana, apakah saat ini di daftar juga ada program bidik misi itu gimana? Baik, terima kasih Mas Musleh. Ya, kita harus mengetahui bersama bahwa memang kondisi di program bidik misi ini, ganti presiden maka ganti nama. Nah, ganti menteri juga ganti nama, ya. Sekarang juga sudah ramai diperbincangkan, bidik misi tidak lagi diperhatikan. Sekarang muncul lagi yang namanya KIPK. KIPK. Kartu Indonesia Pintar Gulia. Kalau dulu adanya SMP, SMA. Nah, sekarang itu dinaikkan satu level lagi, KIPK. Jadi, Kartu Indonesia Pintar Gulia. Jadi, sampai ke pendidikan tinggi. Jadi, mulai tahun 2020, itu bidik misi sudah ganti nama. Yaitu namanya KIPK. Itu yang pertama. Kemudian, di Universitas Sudarta, sudah membentuk tim seleksi internal. Tim seleksi internal itu apa sih tugasnya tim seleksi internal itu? Itu salah satunya juga, apa, nanti ketika kuota yang diajukan oleh Universitas itu hanya. Misalnya, contoh ini. Kami sudah mengajukan 140 kuota untuk lembaga di bawah penawangan pendikut. Jadi, non-file. Kami sudah mengajukan 140 kuota. Nah, kalau misalnya nanti turunnya hanya 50, maka kita berikan akses siapapun yang bisa mendaftar. Kalau misalnya itu yang mendaftar 100, maka panitia seleksi internal ini juga akan menjalankan tugasnya. Nah, seleksi itu juga ada seleksi tulis, ada seleksi wawancara. Nah, kemudian, kalau pengajuan untuk lembaga di bawah kemenang, itu kami juga mengajukan sama, tapi biasanya kuota yang turun itu masing-masing lembaga di bawah kementerian itu berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, makanya nanti tim seleksi itu fungsinya juga membantu untuk menseleksi betul. Karena apa? Prioritas penerima beasiswa itu bukan hanya tidak mampu. Mohon maaf, penerima beasiswa itu bukan hanya yang tidak mampu. Tapi ada indikator lain, yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik itu juga harus bagus. Nah, kemudian, ini ada sementara ya, sementara ada prodi yang bisa menerima ya, bisa menerima bidik misi itu ITP sama komunikasi, maaf muslim. Nah, kemudian, apa sih syarat untuk bisa masuk jalur, ini apa, KIP ya, KIP, KIP-K. Pertama, jadi dia atau orang tuanya yang sudah punya KIP, yang terpakai mulai SMP. Atau kalau tidak SMP, SMA. Itu. Waktu SLTP, SLTA, sudah punya KIP itu bisa dibakai untuk meneruskan kejenjahan pendidikan tinggi. Nah, kemudian, jalur kedua adalah keluarga penerima PKH. Secara otomatis, maka itu sudah mendapatkan bantuan ya, dari Kementerian Sos, Kementerian Sosial Berupa Bantuan PKH. Nah, kemudian yang ketiga, siswa, siswa afirmasi. Siswa afirmasi ini maksudnya siswa yang terdampak. Siswa-siswi yang terdampak. Mau terdampak, mau terdalam ataupun terluar, pokoknya siswa-siswi yang terdampak. Terdampak apapun, banjir, bencana, longsor, dan sebagainya, atau bahkan terdampak COVID-19. Jadi, ketika dia sudah terdampak atau orang tuanya terdampak, kemudian dirumahkan atau dibentikan, dia termasuk bisa mengajukan KIP. Nah, nanti link-nya akan saya share atau bisa dikunjungi melalui sosial media yang resmi milik universitas. Jadi, logikanya begini. Jika misalnya, kayak anak pejabat begitu kena COVID misalnya, belum mereka, berarti terdampak, tapi mampu. Nah, berarti ada ketentuan. Terdampak, tapi tidak mampu. Bagaimana, Pak, rasionalnya? Jadi, rasionalnya itu pendapatan, pendapatan itu kurang dari 3 juta, kurang dari 3 juta yang dibagi masing-masing keluarga. Dan masing-masing keluarga itu menerima maksimal 600. Jika misalnya pendapatan saya 3 juta, anak saya 1, berarti dibagi 3. Jadi, kalau pendapatan dibagi 3 itu masih 1 juta, dia tidak bisa mengajukan juga. Baik, link itu nanti akan saya share atau bisa dikunjungi melalui sosial media milik universitas. Saya tambahin ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah di Udarta itu ada beasiswa bidik misi atau KIP kuliah? Saya jawab, ada. Kapan, Pak, daftarnya? Daftarnya boleh sekarang. Cuma penghukuman resmi dari pemerintah itu belum turun. Penghukuman resmi dari Pak Presiden ke Udarta itu belum turun. Nah, kalaupun Anda berminat untuk daftar bidik misi, silakan daftar terlebih dahulu reguler. Anda daftar reguler. Atau jalur mandiri. Jalur mandiri. Nanti kalau sudah ada penghukuman dari Pak Presiden, langsung ke BIKMA. Pak, saya daftar bidik misi. Seketika itu kita pindah. Saya daftar KIPK. Langsung sistemnya kita pindah ke KIPK. Jangan ragu untuk daftar di Udarta. Walaupun Anda jalur KIPK, yang pedi saja silakan daftar. Karena beasiswa tersebut itu akan diperbutkan. Tidak hanya Anda untuk Anda saja, tapi banyak mahasiswa di sini. Ada sekitar seribu mahasiswa mungkin yang akan daftar. Oleh karena itu nanti ada tes, ada beberapa tahap tes. Dan sebagainya silakan Anda belajar segiap mungkin. Agar Anda lulus beasiswa KIPK tersebut. Pak Nisar, ini ada pertanyaan juga dari Eko, Prodi, Komunikasi, Calon Naba. Terus beasiswa yang lain, Pak. Itu kan cuma bidik misi yang KIPK. Itu bagaimana beasiswa yang lain? Beasiswa yang pasti itu ada beasiswa apa itu? Tafid Al-Quran. Kalau Anda hafal 25 juz atau 20 juz saja Anda kuliah di Yudarta namun jurusannya hanya tafsir Al-Quran maka Anda mendapat beasiswa. Kemudian apabila Anda hafal 30 juz disertai dengan serada atau ijazah kalau Anda hafal 30 juz maka 100% biaya pendidikan di Yudarta cari gratis. Kemudian yang kedua ada beasiswa Pemprov pemerintah provinsi. Nah, masifnya sama seperti beasiswa KIPK yang masih belum ada pengumuman dari dari atas. Kemudian ada beasiswa Madin untuk guru-guru Madin khusus guru Madin yang umurnya di atas 22 tahun. Jadi nanti bisa kuliah Insya Allah pengumumannya nanti pada bulan Agustus jadi mohon disiapkan atau bisa Anda bisa daftar reguler terlebih dahulu nanti kalau pengumumannya sudah ada bisa pindah ke beasiswa Madin yang paling pasti KIPK untuk Kemenang ini sudah ada pengumuman bahwa sudah ada beasiswa KIPK dari Kemenang khusus untuk jurusan Kemenang Ekonomi Sariah PAI PDA dan IAT itu ada cuma kita belum ada sosialisasi dari pusat cuma surat edaranya sudah ada bahwa di bulan besok itu mau ada KIPK di itu di FAI Kautas Agama Islam lembaga di bawah pengenang jadi banyak lagi masih beasiswa di B jadi banyak peluang nanti ketika kuliah jangan mempunyai pikiran seperti ini saya kuliah ingin beasiswa enggak tapi apa prestasi Anda tunjukkan kepada kampus maka Anda akan kami beri beasiswa bukan Anda di bawah tapi Anda di atas artinya ini loh prestasi yang telah saya tolehkan untuk universitas di datang maka akan kami beli beasiswa jadi ada beasiswa prestasi bagi beasiswa beasiswa prestasi jadi luar biasa jangan ragu kalau Anda memang betul-betul ingin kuliah misalkan masih ada jalan termasuk bantu adanya beasiswa tadi makasih Pak ini kami melihat di live streaming juga ada pertanyaan unik juga apakah boleh bawa HP katanya bawa mungkin boleh tapi kalau tes bagaimana bawa HP saat tes bawa HP dari rumah saat tes di udanta boleh cuma pada saat mengerjakan tes tidak boleh melihat HP setelah selesai melihat HP setelah selesai tes Anda boleh melihat HP karena pada saat itu siapkan kuota Anda karena disitu Anda akan diwajibkan untuk follow Instagram Facebook Youtube Twitter Universitas Hidata Pasuruan jadi nanti setelah tes Anda malah diwajibkan untuk buka HP tenang masih boleh bawa HP tapi waktu tes oke baik umir saya mungkin masih ada pertanyaan ntar wah ini mungkin untuk Bapak Arish pertanyaan lain KIPK apakah semua jurusan atau jurusan tertentu kayak kemarin begini jurusan tertentu itu gimana Pak Arish ya apakah semua jurusan ada atau khusus gimana itu ya KIPK itu juga tidak semua jurusan menerima itu kami juga punya regulasi di tingkatan universitas maka saya sampaikan sementara ini ya sementara ini yang bisa menerima KIPK adalah jurusan ilmu teknologi pangan dan ilmu komunikasi itu jadi ketika nanti memang kuota kami banyak jadi ketika kuota kami banyak itu kami akan mungkin bisa membuka pada produk-produk lain yang membutuhkan KIPK begitu yang tadi bertanya dan ingin kami memang terus dialog interaktif dengan pengisla sekalian akan tetapi kalau memang ada panjelengan masih punya pertanyaan dan sebagainya bisa langsung ditanyakan melalui whatsapp maupun media sosial terima kasih terima kasih sebelum diakhiri mungkin ada yang disampaikan dari Pak Nihil terakhir ini yang bikin pertanyaan jadi jadwal tes akan kita update pukul 7 malam nanti pukul 7 malam nanti akan kita update melalui grup jadi nanti saya bertempat dimana ruangan apa itu nanti carju itu yang kelas terdua Pak Arief ya baik bagi wali mahasiswa wali mahasiswa terkait pembayaran mungkin ya jadi ketika memang dirasa pembayaran itu terlalu berat jika satu semester sekian maka di prosur itu ada keterangan bahwa SPP bisa diangsur DPP bisa diangsur meskipun murah masih bisa diangsur masih bisa diangsur artinya kami juga memberikan kesempatan bagi wali mahasiswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke Universitas Sudirata Pak Suruhan tidak perlu takut masalah ekonomi karena apa itu kami fleksibel sangat fleksibel jadi saya berharap ini tidak menjadi kendala bagi wali mahasiswa tentang SPP dan DPP karena SPP dan DPP itu bisa diangsur dalam beberapa semester dan yang paling unik lagi setelah Anda lunas membayar SPP dan DPP atau cicilan tiap semester istilahnya begitu Anda terbebas atau free biaya skripsi biaya KKN biaya UTS biaya UAS jadi semuanya sudah include di situ kita tidak mau ribet dan kita ingin membantu bagi wali mahasiswa yang ingin mendaftarkan di bidang baik terima kasih Pemirsa mungkin itu yang bisa disampaikan dan terima kasih kepada Pak Niza Pak Aris yang telah menemani kami di Humas dan seluruh media ofisial lintas sudah terbaik akhirnya saya Muslim mengucapkan terima kasih banyak kepada yang masih setia menyaksikan kami bertiga ini indian sirotel mustahim wabarakatuh 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 sampai piro ini yang mau sampai 100 maaf ini bang